Di tengah isu kehabisan senjata dalam laga duel di Ukraina, Rusia tampil all out pada ajang Dubai International Airshow 2023 Dicomot dari halaman kantor berita TAS, Russo Bruno Export selaku makelar alias marketing, sales and reseller alutsista buatan Rusia tampil pada ajang Dubai Airshow yang diselenggarakan dari tanggal 13 hingga 17 November 2023 Dalam pameran yang dilaksanakan di Bandara Al Maktum Dubai ini, Russo Bruno Export menampilkan 250 sampel alutsista pada boat yang seluas 750 meter persegi Menjadi peserta terbesar dalam ajang pameran tersebut, hal ini wajar karena Russo Bruno Export memboyong pesawat dan beberapa helikopter untuk dipajang dalam pameran terbesar di kawasan timur tengah tersebut Dube Airshow terus menduduki peringkat lima besar dalam pameran kredit gantaraan internasional terbesar dan terpenting Bagi Russo Bruno Export, ini adalah salah satu platform asing untuk mempromosikan pesawat dan peralatan pertahanan udara Rusia Terutama di Timur Tengah dan Afrika Utara yang pasar dibukukan pesanan perusahaan mencapai 50% Disini kita harus bersaing dengan produsen senjata terkemuka global, kata Alexander Mikhev selaku CEO Russo Bruno Export Pada pameran kali ini, Russo Bruno Export untuk pertama kalinya menghadirkan pesawat angkut militer IL-76 MD-90A varian Export Senjata udara terbaru untuk pesawat tempur generasi kelima termasuk RVV MD-2 dan rudal udara ke udara RVV BD Rudal jelajah KH-69 serta satu helikopter serang terbaik di dunia yaitu Kamov KA-52 Beserta jajaran senjata udara yang terbukti efektif melawan kendaraan lawis baja modern dalam pertempuran nyata di laga duel derby Uni Soviet di Ukraina Pesawat angkut militer IL-76 MD ini merupakan pesawat Angkut multifungsi dan telah berhasil digunakan dalam berbagai misi Termasuk operasi khusus dan penerjunan udara Pesawat ini juga dilengkapi dengan sistem penglihatan elektrooptik multisaluran untuk menentukan area penerjun udara serta mengendalikan personil maupun kargo Selain itu juga ada sistem bantuan pertahanan Presiden S Bersamaan dengan IL-76 MD-90A Rosoburno Export juga memamerkan berbagai sistem airdrop Termasuk sistem pengiriman kargo otomatis Junker DG-250 untuk pertama kalinya di Timur Tengah Untuk detail pesawat IL-76 MD-90A ini kalian bisa tonton videonya dengan klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah video ini Selain menawarkan produk alutsista, Rusia juga menampilkan tim demonstrasi aerobatik Ksatria Rusia dari Angkatan Udara Rusia Pelakukan penerbangan aerobatik dengan menggunakan pesawat Su-30SM dan Su-35S Dalam penerbangan demo ini, tim Rusia hadir atas undangan dari Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab Ini undangan khusus dalam acara Dubai Airshow 2023 Dalam akhir acara ajang Dubai Airshow 2023, Rosoburno Export mendapatkan kontrak pengadaan pesawat senilai lebih dari 22 miliar USD CEO perusahaan Alexander Mikrev mengatakan kepada Tas di sela-sela acara Hari ini, total portfolio perusahaan Rosoburno Export untuk pasokan pesawat melebihi dari 22 miliar USD Dengan rincian kontrak untuk pasokan pesawat tempur dan transportasi militer telah disepakati dengan 14 negara dengan jumlah total sekitar 13 miliar USD Nilai kontrak untuk pasokan helikopter tempur melebihi 5 miliar USD Pengiriman ini dilakukan untuk ke-18 negara Sedangkan untuk mesin pesawat, Rosoburno Export mendapatkan kontrak untuk 14 negara dengan total nilai sebesar 4 miliar USD Tambah Alexander Mikrev selaku CEO Rosoburno Export Dengan pencapaian pendapatan kontrak sebesar 22 miliar ini membuktikan bahwa peralatan senjata Rusia masih diminati oleh negara-negara lainnya Yang notabene untuk menghindari ketergantungan kepada peralatan tempur dari negara-negara barat Ini biasanya terjadi untuk negara-negara Afrika Tengah dan beberapa negara Amerika Selatan Dan untuk Asia biasanya India yang menjadi pelanggan terbesar dari Rusia ini Bagaimana menurut kalian atas kelakuan Rosoburno Export Rusia ini? Silahkan duel komentar di kolom di bawah ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!